Selamat siang, pada siang hari ini saya akan memberi panduan yaitu tentang mikrotik Disini saya akan membahas yaitu tentang cara membackup konfigurasi pada mikrotik ini Jadi settingan yang ada disini akan saya backup dan saya akan pindahkan ke mikrotik yang baru Nah disini saya mempunyai sebuah mikrotik, mikrotik yang masih kosong, belum saya setting Dengan tipe yang sama, cara seperti ini kita terapkan di tipe yang berbeda juga gak apa-apa, bisa Nah ini adalah mikrotik lama saya yang sudah saya setting untuk poceran ya Jadi sudah saya setting, jadi settingannya saya akan pindahkan ke sini Tapi disini saya akan backup terlebih dahulu, agar bisa kita pindahkan ke sini ya Oke jadi kita tidak perlu menyetting awal lagi Disini mikrotik yang saya gunakan itu tipenya RB9412ND ya Oke langsung saja bagaimana caranya, mari kita simak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung di channel Aresoler Disini kami akan share banyak panduan untuk kita belajari bersama Mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Oke, yang pertama kita hubungkan lebih dahulu mikrotiknya ke listrik ya pasti ya Kita hubungkan Oke, selanjutnya kita hubungkan kabelan, silahkan Anda pasang ke slot mana saja ya Saya akan ditapkan di sini saja Oke sebentar ini belum ada listriknya ya, saya nyala Nah ini sudah nyala Selanjutnya Ini kita hubungkan ke laptop atau komputer Anda ya, disini saya menggunakan laptop Oke, seperti ini Oke, sekarang kita buka aplikasi Winbox di laptop ya Kita akan membackup configuration yang ada di mikrotik ini Oke, kita pindah ke laptop Oke, sekarang kita buka aplikasi Winbox ya Anda siapkan di laptop Anda aplikasi Winbox Kita buka saja langsung Nah, disini akan terdeteksi mikrotik kita Jika Anda menggunakan password untuk mikrotik Anda, silahkan Anda masukkan passwordnya Disini tidak terpassword ya Saya Oke, ini mikrotiknya terjadi RB9412ND Sekarang kita klik connect saja langsung Pada video ini kami akan memberi panduan yaitu dua cara membackup field configuration pada mikrotik ya Cara yang pertama kita masuk ke file Oke, Anda masuk ke file disini ya Selanjutnya Anda langsung klik saja backup ya Anda perhatikan disini Backup Lalu Anda isikan namanya Misalkan saya akan isi nama RB Kayak gini aja Fill backup RB9412ND Oke, seperti ini Jika Anda ingin mengisikan password, silahkan Anda isikan password Disini saya tidak akan mengisikan password Sekarang kita klik backup saja langsung Oke, kita tunggu Nah, disini akan terteksi seperti ini Ini sedang melakukan backup, kita tunggu saja sejenak Oke, jika sudah Nah, ini sudah selesai ya seperti ini Ini cara yang pertama Untuk cara yang kedua Kita masuk ke terminal disini Terminal Anda perhatikan Ini adalah fill backupnya ya Perlu Anda ingat Ini Fill backup RB941 Nanti kita save Karena file ini masih di dalam mikrotik Cara kedua kita masuk terminal Oke Disini Di terminal Anda ketik saja export Lalu Spasi file Oke, ada tulis spasi file Sama dengan Backup Backup Lalu Strip Lalu saya akan Backup semua configuration Strip Configuration Konfiguration Oke Seperti ini Kita geser tepi dulu ke sini Lalu tekan enter saja langsung Tekan enter Oke, kita tunggu Nanti fill backupnya terdata disini Kita tunggu sampai selesai ya Oke, ini sudah selesai Setelah ini seperti ini Kita bisa cek disini Fillnya Nah, ini adalah fill Yang tadi kita backup Sebaiknya kita block semua saja ya Yang ini ya Yang ini kita block saja Anda tekan ctrl A ya Ctrl A pada keyboard Anda Seperti ini Kita backup saja Lalu klik kanan Pilih download ya Kita pindahkan ke Mana terseranda Saya akan pindahkan ke map picture saja Saya akan buat folder baru Di map picture Buat folder baru Yaitu Fill backup Seperti ini Lalu klik ok Nah, ini proses mendownload Oke, ini sudah selesai Coba kita lihat Jadi, tersimpan di map picture Fill backup Nah, ini Nah, ini adalah filenya Nah, ini settingan sudah kita backup Oke, sekarang kita close saja yang ini Sudah Kita tidak perlukan lagi Oke, kita tutup lagi Oke, sekarang kita hubungkan Mikrotik yang satunya Yang masih kosong ya Oke, sekarang kita cabut ya Ini sudah kita backup Kita cabut saja Selanjutnya, mikrotik yang baru Kita hubungkan yang ini ya Oke, yang ini sudah selesai kita backup Kita hubungkan Oke, ini silahkan Anda pasang ke slot mana saja ya Bebas Mau internet, mau online ya Saya akan pasang ke nomor 4 saja Oke Sudah hubung ya Nah, sekarang kita buka aplikasi Winbox lagi Di laptop kita Kita buka aplikasi Winbox Oke, disini sudah mulai terdeteksi ya Mulai terdeteksi mikrotik kita Dengan app 0-0 Karena masih kosong ya Nah, sekarang kita klik connect saja langsung Connect Oke, nah disini kita bisa lihat Settingannya masih kosong sekali ya Coba kita masuk interface Nah, ini interface Di sini pada bagian hotspot Nah, belum ada hotspot ya Oke Di pada bagian if address Kita cek masih kosong ya Oke, karena ini masih kosong juga Jika Anda mau reset Silahkan Anda reset lagi Di sini saya tidak akan reset ya Ini Anda klik reset saja Saya tidak akan reset Karena Sudah 0 ya Perjumat saya reset juga Oke, sekarang kita masukkan Fill backup tadi ya Kita klik file saja langsung disini Klik file Oke Fill tadi kita Masukkan ke sini Kita masuk ke My Computer lagi Jadi file-nya mana Tadi file-nya disimmon Di Victor disini Fill backup Nah, ini file-nya Kita block semua Seperti ini Oke, sekarang kita kecilkan Terlebih dahulu Biar enak ya Jadi file dari sini ya Kita block terlebih dahulu Oke Kita tarik kesini ya Kita lepas disini Oke Nah, biar masuk kesini semua Nah, ini sudah masuk kesini Ke Mikrotik ya Nah, ini Jadi Anda tahan Lalu Anda tarik Selanjutnya Untuk memulai Memasang hasil backup-an tadi Nah, ini kan Hasil backup-an Nanti kita klik saja Lalu pilih restore Anda perhatikan Atau klik dua kali disini Nanti terbuat kotak dialog Seperti ini Disini lalu Anda klik restore Saja langsung Klik restore Lalu klik restore lagi Pilih yes Oke Nanti Ini Mikrotik akan meng-close Kita tunggu saja Ini sedang proses pemasangan ya Nah, ini sudah Meng-close Kita tutup Nah, ini ya Nah, sekarang kita tunggu sampai Mikrotiknya Terteksi lagi Ip-nya Oke Nanti Secara otomatis Terteksi Ip-nya Kalau tidak Terteksi Terteksi Silahkan Anda Cabut saja Kabelannya Lalu Anda hubungkan lagi Nah, jika sudah Terteksi seperti ini Nah, ini kan Mikrotiknya sudah Terteksi lagi Oke Sudah kita bisa login Menggunakan Ip-address Nah, sebelumnya kan 0-0 ya Sekarang kita klik Connect saja langsung Nah, hasilnya seperti ini Sekarang kita cek Settingannya Apakah sudah ter-update ya Ter-restore maksudnya Kita klik Ip Lalu klik address Nah, disini sudah Kembali ya Seperti ini Yang tadi sebelumnya Kosong Oke Sekarang coba kita Masuk ke Intercast Nah Oke Sekarang kita cek Di pada bagian Hotspot Apakah sudah ada Settingannya Nah, ini Hotspot 1 Oke Unser Oke Ini sudah masuk Semua settingannya Oke Ini cara yang Pertama ya Ini sudah selesai Cara Memindahkan hasil Backup-an Ke mikrotik yang baru Nah, untuk Mengembalikan Backup-an yang tadi Yang kedua ya Backup alconfiguration Yang ini Ini adalah Cara yang kedua Oke Saya akan reset terlebih dahulu ya Saya ulangi dari awal Kita klik System Lalu Filih Reset Oke Klik Reset Kita tutup terlebih dahulu Kita buka lagi Sampai terdeteksi mikrotiknya Nah, ini sudah terdeteksi lagi Ini menjadi IP-nya 00 ya Kembali lagi Seperti semula Klik OK Langsung klik Connect saja Oke Ini settingan nanti 0 lagi ya Tapi hasil backup-an yang tadi Masih ada Disini Oke Nah, contoh kita cek Apa? Klik If Kita cek ya Nah, ini kosong lagi Lalu disini Juga kosong ya Jadi tidak ada settingan Interface Seperti biasa Seperti ini Ini Willen tidak aktif Oke, cara mengembalikan Hasil backup-an yang tadi Yang kedua ya Yang mana ini Yang file yang Formatnya itu beda script ya Ini Oke Kita bisa cek kesini Kehasil backup-an tadi Di Mavic Tour Mana ini Nah, yang ini Ini Formatnya beda dengan yang ini Kalau yang ini Formatnya tadi apa ini Kalau kita cek Profity Formatnya yaitu Backup ya Oke, kalau yang ini Kita buka Formatnya yaitu Nah Rsc Rsc ya Atau script ya Ini Untuk membuka file ini Kita buka Notepad disini Kita cari ya File Notepad Atau Nah, disini kita cari Notepad Yang ini Lalu file yang ini Kita masukkan ke Notepad Kita tarik saja Ke Notepad Yang kesini Kita akan melihat Code-nya Nah, ini adalah Isi dari file yang ini Nah, isinya seperti ini Isi ini Kita copy saja Langsung dari Sini Interface Yang ini ya Disini Interface Kita block Seperti ini Ini cara kedua Kita copy Selanjutnya Kita masuk ke Mikrotik Pada bagian terminal Disini Terminal Oke Lalu klik kanan Lalu pilih paste Nah, ini sedang memasang Kita tunggu Memasang settingannya Oke Kita tunggu sampai selesai Oke, ini sudah selesai Coba kita cek If-nya ya E Address Nah, ini sudah terpasang lagi Terus Bridge-nya Nah, ini sudah ada Forge Nah, ini ya Settingan sudah ada Semua Willen Ini interface Willen aktif ya Oke, tadi sebelumnya Sudah tidak aktif Karena ini settingan sudah masuk Jadi sudah aktif Sekarang coba kita cek Wavy disini Wavy Nah, ini mikrotik ya Sudah terdeteksi Oke, jadi seperti itu Cara meng-backup File yang ada di mikrotik Dan kita pindahkan ke mikrotik Yang baru Caranya Pertu-tui ini sudah selesai ya Jadi ini mikrotik Dua mikrotik ini Settingannya sama Sudah bisa kita gunakan Untuk hotspot Pocerannya Oke, buat Anda yang Mau mencoba Selalu mencoba Untuk cara membuat Shortpoceran sendiri Anda bisa tonton Baluannya di channel kami Di deskripsi Sudah kami siapkan Dan buat Anda yang Mau order mikrotik Yang sudah disetting Juga bisa Silahkan Anda hubungi kami Melalui WA saja ya Anda bisa memesan Satu mikrotik saja Atau mungkin Anda bisa Memesan yang satu set Jadi tinggal Anda Pakai saja langsung Jadi sudah ada Akses point-nya Kalau mikrotiknya saja Juga bisa Oke, mungkin Sampai disini saja Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh